Pemirsa tim penyidik Satres Krim Polresta Jambi terus mendalami kasus perdagangan anak di bawah umur. Saat ini berkas keempat tersangka sudah dikirim ke jaksa penutup umum, sementara satu pelaku sudah mulai menjalani sidak. Tim penyidik Satres Krim Polresta Jambi telah mengirimkan berkas empat pelaku perdagangan di bawah umur yang menjerat Sudin 52 tahun, Rizki 36 tahun, Putri Indah Sari 19 tahun, dan ARS 15 tahun. Berkas keempat tersangka tersebut dipisahkan di mana berkas dan pelaku anak ARS sudah menjadi tahanan JPU dan telah menjalani sidak. Kasat Res Krim Polresta Jambi, Kompol Afri Tomar Babu mengatakan setelah mengirimkan berkas tersangka, pihaknya saat ini menunggu jawaban jaksa terkait kelengkapan berkas tersebut. Jika berkas dinyatakan lengkap atau P21, maka ketiga tersangka akan dilimpahkan. Sebelumnya tim Res Krim Polresta Jambi berhasil mengungkap sindikat perdagangan anak di kota Jambi di mana tiga tersangka sebagai mucikari diamankan. Dalam aksinya mucikari tersebut menjual anak di bawah umur untuk kencan dengan seorang pria bernama Sudian alias Koko di Jakarta. Sekali kencan, korban dibayar 3,5 juta rupiah. Saat ini total korban yang berhasil dihimpun polisi berjumlah 30 orang yang rata-rata masih berusia 12 hingga 15 tahun. Di Masa Jaya, Jek TV melaporkan.